Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,57%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dengan bitcoin dominance yang dalam kondisi kembali lagi terkoreksi sebesar 0,04% dan volume yang turun sebesar 17,42%. Seperti yang kita bisa lihat disini, bitcoin masih struggling dengan harga 29.400an dimana itu adalah salah satu struktur yang sekarang berupa menjadi resisten. Bahkan kemarin sudah terjadi 2 kali retest alias konfirmasi. Nah sekarang pertanyaannya apakah M50 bisa kembali bertahan dan membantu bitcoin kembali naik lagi ke atas atau tidak. Nah, dalam 24 jam terakhir, bitcoin terkoreksi sebesar 0,71% di angka 29.200an. Untuk ethereum, dia terkoreksi sedikit lebih besar di 0,8% di angka 1.251. Sementara untuk xrp, terjadi koreksi sebesar 0,4% di angka 71.000. BNB terjadi peningkatan tipis sebesar 0,17% di angka 240,5. Untuk douchecoin, terjadi koreksi sebesar 1,65% di angka 0,077. Untuk cardano, terjadi koreksi sebesar 0,34% di angka 0,3. Lalu untuk solana, terjadi peningkatan sebesar 0,73% di angka 25 dolar kurang lebih. Dan untuk tron, terjadi juga peningkatan sebesar 0,7% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya, selanjutnya kita akan masuk ke ekonomi kalender. Tetapi sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy kripto. Dan buat elu yang mungkin sudah biasa, pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivative trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat elu nih, mungkin yang merasa bahwa, aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikannya juga, buat elu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga, buat elu yang pengen grid trading, bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5125 USDT siap untuk dibagikan bagi elu yang ingin ya. Nah, di sini, untuk KYC saja lu bisa mendapatkan 20 dolar dan seterusnya. Ya, ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain dari itu juga, BingX Indonesia sedang memandangkan 3 to win campaign. Di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Nah, bagaimana cara ikutannya? Kita bahas di sini. Jadi, apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hanya paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Nah, yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi, waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk participant yang eligible, ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah. Ya, karena ini dengan specific channel. Jadi, kalau lu daftar sendiri, gak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya, untuk penghitungan volume itu, Principal dikali Leverage. Jadi, bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini, kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total. Jadi, bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si Trellevan dan lain-lain, bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lu yang tertarik, bisa pause dulu. Kalau lu sudah setuju semua, bisa ikutan. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Untuk hari ini, coba kita intip. Ada yang penting atau enggak dari US. Di sini akan keluar PCE, ingat gue. Yes, benar. Dia akan keluar PCE. Coba kita cek dulu. Untuk yang core PCE ini, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Kita ingin dia lebih rendah daripada 0,2%. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya, harapan kita itu... Oh, ini bintang 2 ya. Sedikit error nih kayaknya nih. Oke, bintang 2. Kita skip. Nah, PCE ini ngomongin apa? PCE ini adalah ngomongin soal inflasi kasarnya. Jadi, cara menghitung inflasi yang lain. Nah, ini juga sama-sama penting. Jadi, intinya kita ingin dia lebih rendah daripada forecast. Sama kayak CPI ya. Nah, selanjutnya nanti lebih malamnya nggak ada yang terlalu penting. Jadi, hari ini hanya ada data PCE saja. Untuk besok, untuk besok kita bisa di sini nggak ada yang terlalu penting karena sudah mulai hari Sabtu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin apa? Ini kita ngomongin simpel-simpel aja. Nggak usah terlalu ribet. Yaitu adalah halving. Dari cycle-cycle sebelumnya, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat lagi-lagi ya. Cycle 4 tahun dari Bitcoin. Nah, tapi kalau gue pribadi, lebih suka cycle 4 tahun dari yang 28 November. Jadi, bukan dihitung dari Januari. Dari 28 November ke 28 November sebagai 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari halving ke halving. Yang sering kaya terjadi apa? Ada pre-halving rally dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pre-halving rally-nya lebih apa ya? Lebih eksponensial lah gitu kesannya ya. Di 2 cycle sebelumnya. Di mana kalau kita lihat di sini, di rally. Ada koreksi nggak? Ada koreksi. Tapi nggak terlalu ekstrim ya. Pelan-pelan naik lagi. Jadi, yang kita harapkan atau yang... Ya, bukan kita harapkan. Yang kita harus ekspektasi adalah saat halving. Halving, itu bukannya dia akan pump langsung. Nggak ya. Kalau kita lihat di sini, halving pertama ya. Terjadi sedikit koreksi sebelumnya. Halving kedua, terjadi sedikit koreksi. Halving ketiga, koreksi lumayan di sini. Bukan lumayan. Ini koreksi ekstrim ya. Karena terjadi ini, COVID-19 ya. Nah, jadi ini masuk ke resesi. Jadi, lagi-lagi dari 2 halving sebelumnya. Sorry, dari 3 halving sebelumnya. Yang kita harus siap, harus kita ekspektasikan adalah terjadi koreksi dulu. Tapi separah apa tergantung kondisi di US. Ya, seperti nggak sudah ngomong dari kemarin-kemarin. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi resesi di Amerika. Karena terakhir kali terjadi resesi di 2019, di mana itu disebutnya resesi COVID-19 ya. Itu terjadi ya koreksi yang lumayan dalam. Nah, di sini ya di 2016, halving kedua, halving ke satu, nggak ada resesi. Nah, jadi kalau nggak ada resesi, yang terjadi biasanya koreksi tipis. Lalu naik lagi ke atas. Tapi kalau kena resesi, nah di sini lumayan dalam. Begitu ya. Dan bisa dibilang ini data baru sekali. Nggak kayak S&P, Dow Jones, dan lain-lain yang sudah kena berkali-kali resesi. Jadi kita tahu apa yang terjadi dari resesi tipe A, tipe B, tipe C. Resesi lama, resesi sebentar, dan seterusnya. Nah, di sini makanya kita berharap nggak terjadi resesi. Supaya kita nggak tahu nih. Eh, sorry bukan supaya kita nggak tahu. Tapi supaya kita nggak dapat resesi seperti ini. Karena kita belum tahu akan tipe resesi seperti apa. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter-nya. Jadi sekali lagi ya, kita harus siap bahwa nanti saat sudah lebih mendekati halving, akan ada kemungkinan gejolak dan cenderung koreksi. Tapi sedalam apa? Tergantung dari ekonomi di Amrik. Kalau ekonomi di Amrik baik-baik saja, tidak terjadi resesi, akan ya mendekati seperti di sini, di sini ya. Koreksinya bisa dibilang insignifikan gitu ya. Nggak sampai koreksi kayak 60%, 70%, 80% tidak terjadi ya. Tapi koreksi seperti ini, lo bisa cek sendiri ini drop-nya berapa. Seingat gue 70 atau 80. Gue lupa tepatnya berapa. Tapi koreksinya dalam. Jadi masuknya ke dump. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk hari ini, kita bisa lihat bahwa dia daily open-nya itu di bawah dari MA50. That's not good sebenarnya ya. Tetapi daily close kemarin masih di atas MA50. Jadi PR untuk daily kita pada hari ini, Bitcoin jelas. Itu adalah kembali daily close di atas dari MA50. Karena kalau MA50 berubah juga menjadi resisten, siap-siap ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut sampai ke 28.500an. Which is itu adalah di daerah bull support band. Di daerah bull support band kan sekarang di sekitar 28.500 sampai 27.000 something. Gue lupa tempatnya berapa. Jadi lagi-lagi nih, ini penting. Kalau MA50 daily mulai berubah menjadi resisten, probability seperti yang pembahasan kita di sini nih. Kita udah bahas ya. Di sini Bitcoin berkali-kali kerejek 30.000. Gue bilang siap-siap nih. Kita ada kemungkinan karena bull support band. Eh, tapi untungnya ketahan MA50 dulu. Tapi kalau MA50 gagal juga menahan, ya sudah siap-siap kita ke bull support band. Nah, mungkin buat lo yang belum sering nonton di CWT gitu ya. Lo mungkin bingung, apa tuh bull support band? Gak pernah dengar ya. Nah, bull support band itu adalah satu indikator yang bisa dibilang cukup mudah untuk dipakai. Tapi akurat untuk memperlihatkan kita dalam kondisi bull market atau bear market. Nah, kalau kita lihat di sini, bull support band itu ada di angka berapa nih? Coba kita cek ya. Ada di 28.500. Bener, percise ya. 28.500 sampai ke 27.700. Setiap kali dia terpantul di bull support band, yang terjadi adalah rally atau pump yang cukup signifikan. Kita lihat di sini. Dia pump sebesar 15%. Di sini pump sebesar 26,11%. Lalu kalau kita lihat di sini ya, dia ini rally lah masuknya ya. Tapi pump lah ya, seminggu 11% pump lah. Pump tapi gak terlalu besar lah. Di sini dia pump sebesar 11,67%. Lalu di sini, nah ini rally lah masuknya ya. 5%, gak terlalu ekstrim besar. Lalu kalau lihat di sini lagi, ini pump sebesar 44%. Ya, di sini gak terjadi. Di sini rally. Ya, gak sih sebenarnya masuknya pump juga lah ya. Tapi gak sebesar di sini, ini kan 44. Ini pump sebesar 14%. Di sini, nah ini rally masuknya ya. Cuma berapa nih di sini? Nah, cuma 5%an. Di sini pump lagi sebesar 21%. Jadi, intinya apa? Setiap kali bull support band ini berhasil menahan harga Bitcoin, Bitcoin biasanya rally atau pump dengan signifikan ke atas otomatis ya. Karena namanya pump, gitu. Jadi, lagi-lagi. Itu harapan kita di makronya. Semoga dia bisa mempertahankan atau bertahan di atas ribu support band. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya. Indeks dolar. Basically, 100,99. Sayangnya berhasil di atas lukan. Dan yang lebih menyebalkan lagi adalah Awalnya ke-reject oleh MA20 Tetapi berhasil mantul di 100,99. Dan malah dia berhasil reclaim MA20. Tidak sesuai harapan. Jadi, bisa dibilang Apa penyebabnya nih Bitcoin sepertinya loyo? Ya, ini lihat. Indeks dolarnya menguat. Menguat dan menjadikan resisten sebagai support. Nah, biasanya Risk on Asset semua apa? Drop. Drop lagi. Dan drop lagi. Jadi, lagi-lagi. Indeks dolar menguat. Yang melemah adalah Risk on Asset. Bukan cuma Bitcoin. Tapi Risk on Asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones. Terutama Nasdaq. Karena Nasdaq korelasinya cukup besar ke Bitcoin sampai sekarang. Oke. Jadi, PR untuk indeks dolar apa? PR untuk indeks dolar adalah Kalau sampai dia retest ke 102,05 Semoga mulai ke-reject. Jadi, Reject 1, reject 2. Konfirmasi sebagai resisten. Nah, mulai di-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league. Dan kalau bisa mulai di-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-league-le Artinya indeks dolar ini menunjukkan kekuatan dari dolar in general Dibandingkan dengan currency lain Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya Sejujurnya kita akan masuk ke buy limit Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit Seperti biasa, gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten dari Toshi Kriptonesia ini bukanlah financial advice Ini semua bentuknya adalah edukasi Dan selanjutnya bagaimana cara untuk mendukung TCI Ada banyak caranya Bisa like our video, bisa share our video Atau juga bisa menggunakan link referal kita di bawah Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet di Indonesia terutama Lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand hardware wallet yang ada di sini Ada Trezor, ada One Key, ada Ballot, ada SafePal, dan seterusnya Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini Secara posisi spotnya otomatis banyak perubahan Karena tembus 3 buy limit Maka buy limit pertama jadi DMA50 Buy limit kedua di 28.500 Which is in total bull support band Dan buy limit ketiga di 28.019 Atau boleh juga di 27.700 Which is total di bull support band weekly Lo bisa pilih Lalu selanjutnya untuk secara futures Sudah dapat posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di sini Arguably posisi long juga sudah dapat Retest 1, retest 2 Target TP-nya di 29.485 Sudah kena target TP Artinya sudah profit sebesar 1,4% Setelah itu retest 1, retest 2 sebagai resistant di sini Dapat posisi short Target TP di EMA50 sudah kena kurang lebih 1% profit Jadi kurang lebih seperti itu Nah, kita lihat nih Apakah EMA50 akan menjadi resistant atau tidak Kalau sampai menjadi resistant Dan diliklus di bawah EMA50 Nah, kita bisa kemungkinan dapat lagi posisi short Untuk Ethereum kita bisa di sini ya Secara posisi spot berarti ada buy limit pertama di EMA50 Buy limit kedua di 1780 Dan buy limit ketiga masih di EMA200 lah Nanti kalau sudah sampai kena beneran Buy limit akan geser ke ini Ke 1705 untuk buy limit ketiganya Untuk posisi futures-nya Sudah terjadi retest 1 Tapi belum terjadi retest kedua di EMA50 sebagai support Maka dari itu masih belum dapat posisi long Untuk posisi short juga masih jauh di atas Jadi masih sama seperti kemarin Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long Dengan target TP di EMA20 Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resistant Kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA50 Untuk posisi spot di Cardano Buy limit pertama ada di 29 cent Buy limit kedua di EMA50 Dan buy limit ketiga di 27 cent Itu untuk posisi spot di Cardano Untuk posisi futures-nya Kita sudah dapat posisi short dari hari ini ya Dari tanggal 26 Retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA20 ya Nah kondisi sekarang masih profit tapi tipis ya Nah target TP kita dimana? Untuk posisi short kita ini Nah target TP-nya adalah di sini ya Di 29 cent Itu untuk posisi shortnya Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya Retest 1, retest 2 di 29 cent sebagai support ya Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 30 cent Next kita masuk ke Solana Untuk Solana kita bisa lihat di sini Secara posisi spot Dia masih lumayan oke ya Buy limit pertama tembus nggak apa Buy limit kedua kemarin sempat tembus Tapi berhasil lagi di reclaim Tapi EMA20 sudah mulai ke atas Maka dari itu jadi buy limit kedua itu sekarang di EMA20 Dan buy limit ketiga di EMA23 Dolar lebih 47 cent Itu untuk posisi spot di Solana Untuk posisi featuresnya kemarin nggak ada setup ya Jadi masih belum dapet Untuk sekarang mungkin kalau sampai terjadi Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 25 dolar W90 cent Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya Retest 1, retest 2 di 25 dolar W90 cent Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di EMA20 Untuk XRP kita bisa disini buy limit kedua kita masih berhasil mempertahankan harga dari XRP Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa itu masih buy limit kedua Dan untuk buy limit ketiga tadinya di EMA20 sekarang sudah confluence dengan buy limit kedua Maka dari itu buy limit ketiga jadi drop jauh di 59 cent Untuk posisi featuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 sejak tanggal 25 Juli Berarti kita sudah punya posisi long yang masih profit sampai sekarang ya di 3%-an Target TP kita yaitu adalah di 74 cent Nah tapi mungkin buat lo yang konservatif hari ini akan keluar data PCE Kalau masih belum kena juga target TP-nya TP aja ya Itu untuk posisi long Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya Retest 1, retest 2 di 74 cent sebagai resisten Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 69 cent Atau bisa juga nanti di EMA20 sebagai target TP yang lebih konservatif Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP Oke guys jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan apabila lo pengen mensupport channel kita ya TCI Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah Gak wajib ya Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah Ada macam-macam ya Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto dan banyak lagi Ya walaupun gak wajib Tapi kalau lo menggunakan link referral kita Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI Dan satu lagi Jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon And see you on the next video